Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 1 SDH di Jawa Narjo Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Anif berharap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan harus tetap semangat ya belajar di rumah Alhamdulillah seperti biasa bertemu lagi dengan Bu Anif pada video pembelajaran pendidikan agama Islam Pada video kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah anak-anak kemarin kita telah belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah teladan yang baik bagi seluruh umat manusia Kita dapat meneladani semua sikap terpuji Nabi Muhammad Nah salah satunya yaitu sikap pemaaf Dalam menyiarkan agama Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rentangan Ketika mengajarkan agama Islam Nabi Muhammad selalu mendapat hinaan dan siksaan dari orang-orang kafir Orang-orang kafir itu tidak mau percaya dan selalu menolak ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Bahkan Nabi Muhammad pernah dilempari batu hingga terluka dan berdarah Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah merasa dendam dan tidak pernah membalas perbuatan orang-orang kafir tersebut Nabi Muhammad selalu memaafkan mereka yang menyakitinya Dan Nabi Muhammad selalu mendoakan mereka agar menjadi sadar Dan bisa menjadi orang baik sehingga menjadi sahabat Nabi Muhammad Nah anak-anak kita harus selalu bersikap pemaaf seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Apa sih pemaaf itu? Pemaaf berarti rela memberi maaf kepada orang lain Sikap pemaaf berarti sikap yang suka memaafkan kesalahan orang lain Tanpa sedikitpun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya Jika orang lain berbuat salah kita harus memaafkan Sebaliknya jika kita berbuat salah kita juga harus meminta maaf Nah anak-anak kita harus selalu menjaga mulut dan tangan kita agar tidak menyakiti hati orang lain Lalu kita harus berbiasa berjabat tangan dan memaafkan dengan ikhlas Nah untuk apa sih kita itu harus berperilaku pemaaf? Anak-anak pemaaf adalah perilaku terpuji Semua perilaku terpuji akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah Allah sangat menyukai anak-anak yang pemaaf Anak yang pemaaf akan memiliki banyak teman Selain itu hidup kita akan terasa damai Hati menjadi tenang dan tidak ada permusuhan Nah selain kita meneladani sikap pemaaf Kita juga bisa meneladani sikap jujur Nabi Muhammad Sejak kecil Nabi Muhammad telah menunjukkan perilaku jujur Ketika tinggal bersama pamannya Nabi Muhammad membantu menggembala dan pernah ikut berdagang sampai ke negeri Syam Ketika berdagang Nabi Muhammad selalu berperilaku jujur Tidak pernah sekalipun menipu atau berbohong Karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya Nah Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya anak-anak Orang yang jujur dan tidak pernah berbohong Tidak menipu dan tidak berhianat Itulah perilaku Nabi Muhammad Nah kita harus meneladani Kita harus mencontoh sikap jujur Nabi Muhammad Jujur itu apa sih? Jujur artinya tidak berbohong Selalu berkata benar apa adanya Lawan dari jujur adalah bohong Orang yang jujur perbuatannya selalu benar Orang yang memiliki sifat jujur tidak pernah menambah atau mengurangi dalam berbicara Rasulullah selalu mengingatkan kepada umatnya untuk selalu berbuat atau berkata jujur Dan menjauhi sifat dusta Nah kepada siapa saja kita harus jujur? Yang pertama jujur kepada Allah Jujur kepada diri sendiri Jujur kepada orang tua Jujur kepada guru Dan yang pasti jujur kepada semua orang Lalu bagaimana sih jiri-jiri anak yang jujur? Yang pertama anak yang jujur selalu benar dalam ucapan dan perbuatannya Nah apabila berjanji selalu ditepati Dan apabila dipercaya dia tidak pernah berhianat Yang keempat suka berbuat kebaikan Dan ketika menyampaikan sesuatu disampaikan apa adanya tidak ditambahi maupun dikurangi Nah kita harus memiliki sikap jujur Karena anak-anak orang yang jujur akan disayang Allah Nah jika Allah sayang kepada kita Maka kita akan mendapat pahala dan juga balasan surga Lalu kita akan disenangi orang tua dan guru Dipercaya oleh orang lain Punya banyak teman Dan anak-anak jujur akan membawa kita kepada kebaikan Itu tadi adalah sikap terpuji yang dapat kita teladani Dari Nabi Muhammad SAW Anak-anak sampai disini dulu pembelajaran kita pada video ini Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton